Intro Pemirsa Setia Rafa TV Anda kembali menyaksikan Kurma Kuliah Ramadhan Baiklah pemirsa kita akan kembali membahas perbincangan kita kali ini seputar tanda dan keistimewaan malam lelatul padar Baiklah Pak bisa dijelaskan kepada kami apa kemewaan malam lelatul padar Baik terima kasih Lelatul padar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan yang apabila kita beribari di dalamnya itu akan dilipatgadakan oleh Allah tentu ampunan dari Allah akan diterima akan diberikan kepada orang yang beribadah pada malam padar atau lelatul padar dan sesungguhnya kalau pertanyaannya tadi itu tanda tanda datangnya lelatul padar Allah merahasiakan tetapi orang yang memperoleh atau yang bertemu dengan lelatul padar itu ada tanda-tandanya sesungguhnya apa tanda-tandanya tanda-tandanya adalah Ziyadatul Khair bertambahnya kebaikan di dalam surat Al-Qadr disebutkan kemudian ada dijelaskan bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr salamun hiya hatta matla'il fajr itu secara harfiah dimana oleh beberapa ulama itu adalah kedamaian yang terjadi setelah malam malam kodar atau lelatul kodar nah kepada individu, kepada seseorang yang memperoleh atau yang bertemu dengan lelatul kodar itu sesungguhnya adalah alamat atau tanda-tanda orang yang memperoleh lelatul kodar Ziyadatul Khair bertambahnya kebaikan salam, salam artinya damai damai untuk dirinya dan damai untuk orang lain artinya ketika orang bertemu dengan lelatul kodar maka setelah itu pasti mencerminkan bahwa ada kedamaian di dalamnya dia tidak pernah membuat keributan dia tidak pernah membuat onar kondusif lah kira-kira seperti itu dan dia sudah dalam tanda petik atau menurut bahasa lain itu dia sudah selesai dengan dirinya artinya kedamaian di dalam dirinya kedamaian di dalam jiwanya itu sudah tertanam setelah memperoleh lelatul kodar dan tentunya kedamaian itu bukan hanya untuk dirinya dia juga damai, bisa damai kepada orang lain kepada makhluk Allah, kepada lingkungan itu tanda-tanda orang yang memperoleh lelatul kodar dan tentunya keistimauan lelatul kodar ini ya kalau dalam ayat tadi disebutkan lelatul kodar khairul min alfisyar yang beribadah pada malam kodar atau pada lelatul kodar itu nilainya atau apa namanya derajatnya itu lebih baik daripada alfushar alfushar itu seribu tahun nah maaf seribu bulan seribu bulan sebenarnya kata-kata alfun seribu itu dalam perspektif bahasa itu sebenarnya representasi sama dengan kita lah kalau bilang misalnya ini berapa ini ada masjid seribu jendela atau ada ini lawang sewu padahal kalau dihitung sebenarnya tidak cukup seribu tetapi itu merepresentasi bahwa saking banyaknya sesuatu itu jadi kira-kira ini hiburan, menghibur dan ya betul-betul menjadi obat jiwa bagi para sahabat waktu itu yang bertemu dengan lelatul kodar maka ibadahnya itu akan bernilai lebih baik daripada seribu bulan ya kalau saya ilustrasikan tadi misalnya setara dengan lapan puluhan tahun kira-kira jadi kalau umur kita tidak sampai lapan puluh tahun ya bisa hitung-hitungan tapi tidak terlalu hitung-hitungan betul misalnya kita hidup selama 70 tahun itu misalnya berapa kali bertemu lelatul kodar kalau semua Ramadan setiap bulan, setiap hari di bulan Ramadan kita isi dengan ibadah maka insya Allah ketika bertemu Ramadan kita akan beroleh lelatul kodar tersebut dan apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan atau yang kita lakukan dalam selama lelatul kodar atau selama berburu lelatul kodar saya kira kita terlalu skibit kalau orang paling bangat kita terlalu perhitungan pelit kalau hanya pada tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan saja kita beribadah makanya kuncinya dua tadi siam di siang harinya dan kiam di malam harinya jadi kalau siangnya tidur itu bukan siam tapi niam, naum siangnya tidur, malamnya beribadah itu bukan siam namanya meskipun tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah ya jadi supaya ibadah yang paling mudah itu tidur saja dari bangun subuh sampai zuhur tidur, habis zuhur sampai asal itu solat maghrib baru terjaga nah itu niam namanya bukan siam jadi siam puasa di siang harinya tentu diisi dengan kegiatan-giatan aktivitas aktivitas sehari-hari seperti ini seperti yang biasa kita lakukan kemudian ada sempatan kita untuk tilawati Al-Quran tentu ya karena membaca Al-Quran itu selain dari investasi akhirat yang luar biasa nilainya juga kita juga termasuk tergolong orang yang dirundukan oleh kemudian sodakoh sodakoh itu semaksimal mungkin ya semampu kita apa yang bisa kita sodakohkan senyumkah misalnya atau berupa hartakah atau berupa ilmukah itu semuanya jadi sodakoh dan Rasulullah adalah orang yang gemar sodakoh tetapi selama bulan Ramadan beliau lebih meningkatkan meningkatkan amal ibadahnya melalui sodakoh artinya beliau sangat apresiatif dengan sodakoh ketika dalam bulan Ramadan lalu kemudian zikir zikir itu mulai dari subhanallah walhamdulillah walayalallahu termasuk batutur baik itu juga termasuk zikir nah kemudian ya tentu nawafil ya salat-salat malam dan salat rawatib yang sering ditinggalkan orang rawatib mulai zuhur qobliyah asar qobliyah isyaq badah isyaq maghrib jadi qobliyah itu juga perlu kita rutinkan masa kalau pagi ada salat duhan itu kita rutinkan berapa kita mampu 8, gak mampu 8, 4 gak mampu 4, 2 kata beliau beliau pernah mengatakan khairul amali adwa muha sebaik-baik amal itu adalah yang rutin wa inkillah meskipun meskipun sedikit jadi meskipun sedikit kalau terus maka insya Allah akan jadi jadi banyak begitu juga tilawat il quran kalau bergebuk apa istilahnya itu berderup misalnya langsung lima jus setelah itu istirahat mulai lagi sebelum habis ramadhan kan sayang jadi kalau rutin saja tilawat il qurannya mulai bisa one day one jus kemudian one day two jus misalnya terserah berapa jus sehari atau one day two page one day one page sehari satu halaman silahkan saja semangat kita karena aktivitas itu tidak bisa dielakkan jadi amaliyah-amaliyah yang perlu kita lakukan menyambut atau apa namanya untuk bisa memperoleh lelatul qadar itu bukan hanya pada malam-malam itu saja tapi mulai dari awal ramadhan ini kita masih punya sisa waktu untuk beberapa hari ke depan sampai masa-masa lelatul qadar itu mari kita menafatkan dengan sebaik-baiknya amalan-amalan yang sudah saya sampaikan tadi bisa insya Allah untuk kita jadikan ya yang wajib tentu tentu ini ya tentu penting orang kadang mendengar membaca mencermati fadilah ramadhan orang berpuasa di bulan ramadhan termasuk kiamu ramadhan itu fadilahnya kan luar biasa ditingkatkan menjadi 10 15 bahkan lebih lebih banyak dari itu Allah melipatkan sesuai dengan keinginannya nah tetapi sholat warfadunya ditinggalkan nah itu yang salah jadi bahwa keagungan dari bahwa ibadah-ibadah sunnah itu bernilai wajib itu betul jadi yang kita lakukan itu sunnah tetapi ketika kita lakukan akan mendapat pahala wajib tapi sholat wajib ibadah-ibadah wajib itu tetap perlu dilakukan itu saya kira baiklah pak setelah membahas tuntas tema kita hari ini boleh nih pak berbagi pesan dan saran untuk mahasiswa indra dan fatah yang sedang menjalankan ibadah kuasa di tengah pandemi seperti ini baik terima kasih pesan saya untuk para mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan selama pandemi di bulan Ramadan tapi tentu saya sering mengatakan bahwa kita harus bersyukur bahwa pada bulan Ramadan tahun ini kita diberi kewenangan oleh pemerintah mendapat lisensi untuk melaksalakan untuk menjalankan ibadah ibadah Ramadan itu secara offline ya masjid-masjid sudah diberi izin untuk dilakukan sholat tarawih, sholat sunnah bahkan sholat rutin sholat fardunya ya nah tantangannya bahwa banyak yang mengabehkan ini ya saya dulu juga pernah muda ya tapi karena lingkungan saya dulu saya dulu mudanya di masjid dan remaja masjid seperti kalian juga mungkin kumpul-kumpulnya kumpul-kumpul untuk ibadah nah yang saya bilang diabaikan jangan sampai terabaikan Ramadan hanya satu bulan dalam setahun ya Ramadan itu hanya satu bulan dalam setahun dan keutamaannya fadilahnya itu luar biasa tidak ada di luar bulan Ramadan nah kalau yang selama bulan Ramadan ini fadilah keutamaan ibadah kita itu luar biasa saja tidak dimanfaatkan apalagi di luar bulan Ramadan itu ilustrasinya seperti itu analoginya seperti itu jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya jadi kalau bulan Ramadan ini kalau ada beberapa piai yang menyatakan bahwa kita bengong saja itu insya Allah dapat ibadah dapat pahala ya kira-kira seperti itu ya kita bengong saja tapi kita puasa puasa ya bengong ya membleh lagi ya misalnya tapi insya Allah itu dapat-dapat pahala ya apalagi termasuk apalagi kalau kita isi ya bulan Ramadan itu dengan tilawatul Qur'annya tadi pun banyak zikirnya sholat-sholat sunat kita kerjakan masuk al-faroidnya juga kita kita tunaikan tentu insya Allah fadilah-fadilah Ramadan itu bisa kita peroleh dan tentu ya ampunan Allah selama yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan selama di luar bulan Ramadan itu kita berharap ampunan dari Allah dan sebagaimana janji Allah mansoh ma'romadhan na'imananlah kisah ban wufiralahuma takut damami gambih jadi siapa yang berpuasa waman koma Ramadan dan siapa yang kiam untuk Ramadan itu diampuni dosanya oleh Allah dan dijauhkan dari api neraka dan siapa yang tidak ingin diampuni dosanya karena orang yang diampuni dosanya itulah yang akan berhak untuk memperoleh surga dan kita semua adalah penduduk surga yang sekarang sedang merantau ya mudah-mudahan dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan itu kita bisa kembali lagi ke tempat kita asal yaitu surga yang selama ini memang kita rindukan bukan surga yang tidak dirindukan ya tapi surga yang memang betul-betul kita rindukan nah untuk itu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan aktivitas-aktivitas positif lainnya seperti ini ya silahkan saja ada tugas-tugas mata kuliah selesaikan semuanya jadi ibadah semuanya jadi ibadah dan ini akan berbeda apabila di luar bulan Ramadan jadi puasa di bulan Ramadan jangan jadikan alasan jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan ah lapar ah ngantuk jangan ya kalau tidur masih tidur lagi bangun tidur lagi bangun tidur lagi jadi kalau sudah waktunya bangun bangun ada mata kuliah ya ikuti perkuliahannya maksimum sambil ngantuk-ngantuk boleh sambil tidur kuliah yang sebelah matanya begitu ya begitu selesai matanya sebelah ganti lagi sejam lagi mata sebelahnya kalau mau gitu ya artinya aktivitas-aktivitas positif karena mengemban tugas sebagai pencari ilmu juga ada masuk ibadah kalian ini semuanya lagi telah bulan ilmu semua ini mujahid mujahid semua ini bahkan kalau wafat dalam keadaan mencari ilmu itu matinya waktu syahid bukan saya mendoakan tapi kira-kira orang-orang yang mulia di sejarah Allah itu adalah termasuk orang-orang yang sedang mencari ilmu man salaka toriqon fi ilman man salaka toriqon yaltamisu fi ilman salaka allahu toriqon ilan janah siapa yang berusaha mencari jalan untuk mencari ilmu maka Allah juga mencarikan jalan yang jalan ke surga jadi toriqon ilmi itu juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga itu kira-kira pesan saya itu kaya dengan Ramadan tapi tetap ikuti protokol ya protokol kesehatan ya prokes ya di mesin-mesin di tempat umum tentunya kita perlu mengikuti prokes karena pandemi ini belum berakhir dan menurut informasi dari badan penanggulangan rencana ya itu setiap hari masih nambah masih nambah kasusnya nah kita bersyukur dengan prokes insya Allah kita semua sehat disini ya kalau kita yakin semua sehat terbalik sederian tiga maka insya Allah apa namanya kita aman dan tetapi di tempat-tempat umum kita perlu mengikuti protokol kesehatan terima kasih barangkali itu baik Pak terima kasih telah berkenan hadir dan juga berbagi ilmunya dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk pemirsa terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga selesai dan semakin tentunya dengan bahasan dan arah sum yang berarti luar biasa dan menarik nantinya bersama saya berkualifikasi terhadap ulima tugas mengucapkan terima kasih dan kami berkualifikasi dengan berkualifikasi dan berkualifikasi maaf dan berkualifikasi mari kita mengatakan ibadah puasa dengan penyelidikan maaf air batin dan selamat mengenai ibadah puasa 1462 hijriah dan wassalamualaikum waalaikumsalam selamat menikmati